Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus politisi Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar Jumat siang berdatangi istana ke Presidenan Jakarta. Jumat siang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga politisi dari Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar dipanggil ke istana ke Presidenan Jakarta. Saat dikonfirmasi ke pihak istana, Presiden memanggil Siti Nurbaya ke istana untuk membahas soal polusi udara. Para jurnalis sempat menunggu kehadiran Siti Nurbaya setelah bertemu Presiden tapi mobil milik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut justru berpindah parkiran menuju pintu Bali Area Wisma Negara. Pihak istana melalui B. Mahmudin, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden membenarkan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dipanggil Presiden terkait polusi udara. Presiden minta Kementerian LHK mengantisipasi hal ini dengan berkoordinasi, bekerja sama dengan instansi terkait. Terkait pemanggilan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya Bakar di Istana Kepresidenan. Kita akan tanyakan bersama dengan jurnalis Kompas TV, Alphania Rizky. Alph, jadi apa inti pemanggilan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar siang ini? Audra dan juga Saudara, pertemuan antara Menteri LHK Siti Nurbaya dengan Presiden Joko Widodo ini secara terkonfirmasi oleh pihak istana adalah membahas terkait polusi udara. Apalagi kita tahu DKI Jakarta beberapa waktu terakhir sedang dihadapkan dengan polusi udara yang sedang memburuk, sehingga ini menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan Menteri LHK memantau kembali polusi udara di DKI Jakarta dan juga di bagian Indonesia lainnya. Ini juga menjadi poin penting adalah Presiden mengingatkan dan mengarahkan Menteri LHK untuk terus memantau laporan dari BMKG yang menyebutkan bahwa Indonesia akan dihadapkan dengan musim kemarau yang lebih panjang daripada biasanya di tahun 2023. Apakah mungkin ada pembahasan politik dan pembahasan-pembahasan lain? Ini yang belum terkonfirmasi oleh pihak istana. Karena yang menjadi perhatian publik adalah pertemuan dari Siti Nurbaya dengan Presiden Joko Widodo ini berkaitan kemudian dengan hubungan Partai Nasdem dengan istana atau pemerintah. Apalagi kita tahu, Siti Nurbaya menjadi salah satu dari tiga orang Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai Nasdem. Sedangkan dua Menteri dari Partai Nasdem ini sudah berhadapan dengan hukum. Apakah kemudian ada peringatan-peringatan dari Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tadi ini yang kembali harus kami konfirmasi. Tapi yang bisa dipastikan bahwa pertemuan antara Siti Nurbaya dengan Presiden Joko Widodo ini berkaitan dengan kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kemudian menjadi pertanyaan juga dari Awak Media adalah tadi ketika Siti Nurbaya hadir di lingkungan istana sekitar pukul 2 siang ini biasanya dia melewati pintu pilar yang berada di belakang saya yang biasanya disitu bisa kemudian Awak Media bertanya kepada Menteri-Menteri yang kemudian datang ke istana. Tetapi tidak lama kemudian mobil dari Siti Nurbaya RI 38 ini berpindah ke pintu Wisma Negara yang berada di lingkungan depan dan tidak boleh diakses oleh Awak Media dan terlihat bahwa menghindar begitu dari Awak Media. Apakah kemudian arahnya bahwa Siti Nurbaya dipanggil oleh Presiden ada pembahasan lain di luar kinerja dari pemerintahan atau kinerja dari Kementeriannya kembali lagi-lagi kita harus konfirmasi kepada pihak istana. Tetapi pihak istana memastikan bahwa pertemuan antara Presiden dan Siti Nurbaya berkaitan dengan kinerja dari Kementerian KLHK. Audre. Ya, pihak istana membantang soal pertemuan antara politik ini tapi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Menteri LHK adalah membahas soal polusi udara. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV, Alphania Rizky. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Isan Sitorus. Hanya di Kompas Petang. Isan, silahkan. Terima kasih, Audre. Saudara Presiden Jokowi menyebut, estafet kepemimpinan bukan meteran pembensin yang seolah sindiran ini membalas pernyataan bakal capres Anies Baswedan. Mengapa Jokowi melempar sindiran itu? Dan benarkah Anies tak akan melanjutkan program Jokowi seandainya terpilih jadi Presiden? Terima kasih telah menonton!